Ganja seberat 50 kg diamankan polisi di desa Sukasari, kecamatan Cilaku, kabupaten Cianjur. Dalam pengungkapan itu, seorang terduga tersangka asal Aceh diamankan di kantor Mapolsek Cilaku. Kapolsek Cilaku, kompol nandang membenarkan adanya pengungkapan ganja seberat 50 kg yang disimpan di peti bertuliskan manisan buah hudeh berkah. Dia menyebut, tersangka merupakan warga Aceh yang baru dua hari montrak rumah di desa Sukasirna. Peti yang berisikan ganja itu bertuliskan manisan hudeh berkah dan dikemas dengan plastik, kata dia. Dia mengatakan, berdasarkan keterangan warga sekitar barang bukti ganja seberat 50 kg itu diangkut tersangka ke rumah kontrakannya dengan menggunakan mobil box Warga sekitar lokasi kejadian tidak menaruh curiga, karena mereka berpikir di dalam peti manisan, bukan ganja. Dia menambahkan, hingga saat ini Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat masih melalukan pengembangan di sejumlah wilayah. Saat ini beberapa anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat masih melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka dan pengembangan lebih lanjut, kata dia. Kemas dengan menggunakan seperti paket buah, buah-buahan dan hingga saat ini masih ada dua orang saksi yang masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Jajaran Polres Jakarta Pusat berhasil mengungkap ganja kering seberat 50 kg. Dan saat ini ada dua orang saksi yang diamankan di Maposek Silaku terkait adanya dugaan barang ganja kering tersebut yang dipaket seperti berbentuk paket buah-buahan. Dan saat ini ada dua orang saksi yang masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan setempat. Perlu diketahui, informasi sebenarnya dari Maposek Silaku membenarkan terakhir adanya pengungkapan ganja seberat 50 kg tersebut. Dan pengungkapan ganja seberat 50 kg itu berhasil diungkap oleh jajaran Satnarkoba Polres Jakarta Pusat. Dan hingga saat ini ada dua orang saksi yang masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian untuk narkoba. Jenis ganja kering tersebut pun masih dilakukan pemeriksaan. Untuk barang bukti berupa ganja seberat 50 kg itu dikemas. dikemas dengan menggunakan dikemas seperti paket ataupun peti berbentuk buah-buahan. Sehingga saat ini satu dua orang saksi masih dilakukan pemeriksaan di ruangan di kantor Maposek Silaku. Demikian laporan kontributor Kabupaten Janjur melaporkan. Terima kasih telah menonton!